Aturan haji tahun ini mengharuskan seluruh jama'ah haji sudah divaksin minimal dua kali. Di Jawa Timur sendiri, penyelenggara haji mengklaim seluruh calon jama'ah haji sudah mendapatkan vaksin sesuai syarat dari Kerajaan Arab Saudi. Kemenkes terus mempercepat vaksinasi bagi jama'ah haji Indonesia sebagai syarat untuk berangkat ke Tanah Suci. Waktu semakin mepet karena 4 Juni, kloter pertama jama'ah haji sudah harus berangkat. Di Jawa Timur, Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur, Husnul Maram mengklaim semua jama'ah haji emarkasi Serobaya telah divaksin dua kali. Percepatan vaksinasi bagi jama'ah haji dan umroh dilakukan di Jawa Timur saat Ramadan lalu. Terdapat 998 tempat vaksin yang dibuatkan wil Kemenak Jawa Timur. Saat ini, proses yang dilakukan adalah validasi data jama'ah haji dengan yang terdaftar di aplikasi penuh dilindungi. Husnul mengakui ada sejumlah nama yang penulisannya tidak sesuai sehingga dibutuhkan waktu untuk perbaikan. Tahun ini, Jawa Timur mendapatkan kuota lebih dari 16 ribu orang atau hanya 45 persen dari kuota haji di tahun-tahun sebelumnya. Kuota menyusut ini disebabkan aturan baru dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yakni batasan usia termuda 18 dan tertua 65 tahun. Syarat vaksinasi COVID minimal 2 dosis dan PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Kita punya titik untuk vaksin, itu kita punya titik 998 titik. Artinya 998 tempat untuk vaksin. Dan di situ termasuk jama'ah haji, jama'ah umrah, termasuk masyarakat umum padanya itu sejumlah sampai detik ini 420 ribu yang telah vaksin. Dan sudah bisa dipastikan jama'ah haji kita insya Allah sudah tervaksin semua. Di samping vaksin COVID-19, calon jama'ah haji di Jawa Timur 90 persen lebih juga sudah melakukan vaksin maningitis. Dengan demikian, persyaratan naik haji seperti yang diminta oleh Kerajaan Arab Saudi telah dipenuhi. Dari data Dinas Kesehatan Jawa Timur, vaksin maningitis sudah mencapai 91,58 persen. Sedangkan vaksin COVID-19 dosis 1 94,56 persen dan dosis 2 sekitar 92,30 persen. Sehingga dari data tersebut, 90 persen lebih calon jama'ah haji bisa berangkat ke Tanah Suci mulai 4 Juni mendatang. Ini cantupan untuk vaksinasi maningitis, ini 91,58 persen. Selain vaksinasi, Kanwil Kemenak Jawa Timur juga mempersiapkan fasilitas di asrama haji serta visa pemberangkatan. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan 16 ribu lebih calon jama'ah haji asal Jawa Timur bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Tim Liputan